Intro Saya berada di kawasan Bintaro untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Serial Inspirasi Parenting Era Digital. Saya menulis buku yang judulnya Intim Orang Tua Dengan Anak. Saya mengambil sebuah pendapat dari artikelnya Adelie Weber. Dia punya artikel yang judulnya How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk. Jadi bagaimana caranya berbicara yang baik sehingga anak mau mendengarkan dan bagaimana tips mendengarkan supaya anak mau berbicara. Karena lewat komunikasi itulah maka keintiman akan terjalin. Tips pertama maka ciptakanlah pembicaraan yang nyaman dengan cara menjadi pendengar yang baik. Jadi kita itu harus lamban berkata-kata tapi cepat untuk mendengar. Waktu mendengar maka jangan sambil main gadget. Waktu mendengar maka usahakan sebisa mungkin untuk melihat wajahnya. Lalu hati Anda pun mesti positif. Jadi ketika dia bercerita yang aneh-aneh yang out of the box. Namanya anak mungkin idenya liar. Wah Anda tetap wajah berseri-seri. Jangan langsung jidatnya berkerut. Alisnya ke tengah. Anak sudah merasa wah bakal dihakimi. Tapi Anda menjadi pendengar yang penuh perhatian dengan wajah yang berseri-seri. Mata berbinar-binar walaupun hati berdebar-debar. Malah lalu Anda mulai menjadi pendengar yang setia. Anda menyediakan waktu untuk mendengar. Banyak masalah komunikasi terjadi karena orang tua tidak mau mendengarkan anak. Tips berikutnya adalah menjadi komentator yang antusias, yang positif. Yang membuat anak itu akan senang mendengar komentar kita. Dan komentar positif sebelum memberikan saran. Jadi misalnya anak mau berkata, Wih Pak aku mau hiking. Wih jangan nanti lo jatuh bagaimana. Ini komentator yang jelek. Pak aku mau punya cita-cita jadi instagramer. Wah apa itu? Cita-cita kok enggak jelas. Tapi Anda harus menjadi komentator yang baik. Wih hiking, trekking asik tuh. Pemandangannya bagus banget tuh. Wah setelah berkomentar positif bla 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 gitu ya. Nah tapi kamu harus hati-hati. Gimana supaya nanti enggak jatuh. Bawa tali pengaman, bawa sepatu yang enggak licin gitu kan. Wih instagramer hebat. Kamu terkeliling dunia. Kamu upload fotonya. Kamu terkenal. Wah tapi gimana tuh cara monetisnya. Tapi kan saingan sekarang banyak. Nah hal-hal nasihat, hal-hal sisi pesimis, hal-hal sisi hati-hati. Itu belakangan gitu ya. Dengan demikian maka ketika Anda mendengar, maka anak akan berbicara ya. Jangan sampai Anda udah bisa mendengar nih gitu ya. Tapi anak berhenti berbicara. Kenapa? Karena Anda salah komentar. Mari kita membangun keintiman dengan anak menjadi pendengar yang baik. Komentator komentar yang positif. Tips yang terakhir adalah hargailah pribadinya. Apa itu pribadi ya? Nah manusia itu kan pribadinya itu kan idenya, pikirannya, wawasannya. Ketika dia punya pikiran, punya ide, maka jangan disalahkan, jangan dibantah. Nah itu membuat anak kayaknya, nah males lah bicara sama orang tua, enggak ngerti gitu ya. Karena mereka lebih asik berbicara sesama teman. Kenapa? Temannya mengerti jalan pikirannya, mengerti idenya. Lalu lama-lama orang tua anak hubungannya jauh. Karena itu mari kita belajar untuk menghargai ide, pikiran, konsep, wawasan anak, cita-cita walaupun agak aneh. Lalu kita berdiskusi sebagai sahabat, sebagai teman, pendengar yang baik, komentar yang antusias. Menjadikan solusi atau jalan tengah. Maka melalui komunikasi yang seperti ini, orang tua pada zaman ini, zaman di mana orang tua anak itu seperti dua makhluk dari abad yang berbeda, generasi yang berbeda, ada gap generasi. Maka keintiman masih bisa terjalin. Di dalam keintiman orang tua anak inilah, maka orang tua masih bisa mewarnai anak modern ini dengan nilai-nilai yang baik. Karakter, moral, etika, maka saya percaya kita akan bisa memiliki, melahirkan, membangkitkan anak-anak yang luar biasa. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Pintaro. Salam dasyat, luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.